Ya, pemirsa Wakil Wali Kota Jambi periode 2018-2023, Dr. Dr. Haji Maulana MKM, turut hadir dalam rapat paripurna istibewa yang dikelar DPRD Kota Jambi dalam memperingati hari ulang tahun Pemkom Jambi ke-78 dan hari jadi tanah pilih Pusakobat Tua ke-6023. Maulana berharap Kota Jambi dapat menjadi kota yang tangguh juga berkelanjutan. Wakil Wali Kota Jambi periode 2018-2023, Dr. Dr. Haji Maulana MKM, turut hadir dalam rapat paripurna istibewa yang dikelar DPRD Kota Jambi dalam memperingati hari ulang tahun Pemkom Jambi ke-78 dan hari jadi tanah pilih Pusakobat Tua ke-623. Pada selasa 28 Mei 2024, bertempat di Gedung Suarna Bumi DPRD Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Maulana hadir didampingi oleh sang istri, Dr. Nadia. Pada rapat ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jambel Haris, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi, para kepala daerah, unsur Forokopimda, serta tamu undang lainnya. Usai mengikuti jalannya rapat, Maulana yang diwawancarai oleh sejumlah awak media menuturkan harapannya untuk Kota Jambi. Sebagai bagian dari masyarakat Kota Jambi, Maulana sangat mendukung Kota Jambi untuk tumbuh dan berkembang menjadi kota yang besar. Harus menjadi kota yang tangguh dan berkelanjutan, serta sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Maulana juga menyebut bahwa pimpi kita bersama ialah Kota Jambi menjadi kota yang tangguh dan berkelanjutan, di mana tantangan ke depan mengenai masalah kemacetan lalu lintas, genangan air, serta tata kelola sampah yang baik. Bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya harus menjadi prioritas ke depan. Bukata Provinsi menjadi beberapa metropolitan, jadi dijajar dengan kota yang berkelanjutan di Indonesia. Pak, apa mimpi kita yang terujuk yang bakal akan wujudkan nanti kita tidak mengalirkan ini? Ya, tentu pimpi mimpi kita ke depan adalah kota yang tangguh, yang berkelanjutan, dengan tantangan ke depan, dengan kemacetan lalu lintas, mengenai genangan air, mengenai tata kelola sampah, itu dalam mimpi-mimpi besar kita. Langkah demi langkah sudah kita lakukan, misalnya dengan punya TPR Palanggulo dengan teknologi yang tinggi. Tapi, bagaimana pengurangan sampah dari sumbernya, ini menjadi prioritas keopan ke depan, di mana setiap EF, setiap warga masyarakat, yang ada di wilayah masing-masing memulang sampah, memilah sampah dari egani-egani. Ini juga mengenai hal-hal lain, termasuk WKM dan kesempatan ekonomi. Dan kota Jambi, Alam Dungato, sudah jadi. Insya Allah tahun ini akan diresmikan. Ini kita harus mengambil manfaat kesatnya, yaitu bagaimana menarik kunjungan wisatawan dari luar, baik daerah perbatasan antara Kalenbang Jambi, maupun daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, untuk menimbulkan daya tarif pariwisata. Baik itu ekowisata seperti Danosipin, kuliner kita harus punya tempat-tempat yang menarik. Begitu juga wisata budaya dan religi yang punya sejarah panjang tentang Jambi ini 622 tahun, ini harus kita angkat semua. Dan begitu juga, Gen Z milenial yang banyak harus diberi ruang untuk berkolaborasi, ada walking place, tempat kerja bersama-sama, sehingga insya Allah pertumbuhan ekonomi juga maju. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.